bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di youtube channel ekapri lima maas di video kali ini aku akan unboxing dan haul belanjaan aku dari sope untuk kali ini temanya masih sama seperti haul aku yang pertama ya mams yaitu tentang home decor ini aku belanjanya cuma di satu toko aja sebenarnya ada beberapa toko tapi yang nyampe cuma ini aja dan karena keburu udah mau lebaran jadi aku haulnya ini aja ya malah kemungkinan barang yang lain itu mungkin nyampe nya setelah lebaran tapi gak apa-apa yang pertama ini aku beli plasmat plasmat ecing gondok aku beli tiga nah ini akan aku hack ya mams jadi akan aku buat nah di setelah ini aku akan tunjukin video DIY nya nah ini juga aku beli bunga gak nampak jelas ya mams ini untuk item dekorasi aja nanti linknya semua aku taruh di description box ya mams aku beli ini dua murah sih seikatnya tuh kalau gak salah harganya 8 ribuan karena setelah video ini aku rencana bakal buat video tentang makeover tipis ruang tamu aku bergaya boho dengan nuansa pengennya sih ada dapat skandinavian nya juga tapi nanti dilihat aja ya mams gak jelas ya bunganya nanti nanti kalau sudah di dekor bakalan kelihatan kok oke kita lanjut ke yang berikutnya ini ada tetalian ini tali kertas sama tali rami yang aku pegang ini tali rami dan yang tiga di bawah itu tali kertas nah ini semua bakalan aku DIY ya mams jadi temanya itu mau dapat bohonnya tapi dengan low budget nah ini juga aku aku beli potongan kayu gitu dan yang terakhir aku beli pampas ya pampas ya ini atau bunga rayung lupa ini perbatangnya itu kalau gak salah 7 ribuan oke mams itu aja yang aku beli untuk haul berikut ini dan next aku mau nunjukin hack dari plasmat eceng gondok tadi untuk dijadikan wall dekor nah ini dia jadi aku hacknya itu pakai materialnya itu aku butuhnya benang wall lebih bagus sih mams benang katunnya lebih bagus itu lebih tebal jatuhnya juga lebih bagus tapi karena di daerah aku cari benang katun itu susah jadi aku ganti dengan benang wall nah yang panjang-panjang itu aku sudah ukur potong sesuai dengan panjangnya jadi setelah aku ukur seperti itu aku guntingin sisa aku tempelin seperti ini ini aku pakai media kertas biar lebih mudah karena kalau langsung ditempel ke enceng gondoknya itu agak susah dia mams ini nempelnya harus rapat ya mams biar nanti kesannya itu wallnya jatuhnya juga kelihatan rapat ini nanti aku buat ada lima warna nah aku tunjukin ini cuma abunya dulu aja ya mams untuk sebagai contoh untuk perlihatkan kemams secara buatnya nah kalau sudah seperti ini kita gunting setelah digunting itu nah ini pak suami ya dia ngerapihin soalnya tiba-tiba bayi bayi aku tuh rewel jadi aku tinggal suami yang lanjutin nah kalau sudah selesai jadi sekertasnya itu ditempelin ke plasmatnya oh iya plasmatnya ini aku bagi dua ya mams aku potong di tengah untuk home decor kali ini aku banyak project DIY aku sendiri jadi manfaatin barang yang sudah ada ini dia jadinya nah aku ambil inspirasinya dari pinteresia mams nanti next dilihat di video room makeover aku oke sekian dulu video kali ini semoga menginspirasi yang belum subscribe di subscribe ya kalau suka di like dan tinggalkan komen untuk masukkan atau apapun buat aku assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye-bye selamat menikmati